katanya gak usah makan asyik guys ini cai poneng atau telur dadar terenak ini di taiwan bener telur dadar terenak menurut saya bismillahirrahmanirrahim jadi lobak keringnya itu ya asin tapi gak begitu asing karena udah direndang terus dia itu udah digoreng matang gitu ya kaup kaup keriuk keriuk gitu loh guys wanya wanya tapi ini enaknya pake nasi gak boleh nambah nasi guys ini sayurnya harus dihabiskan telur dadar terenak di taiwan atau telur dadar terenak di dunia ya caipo hari ini kita mau bikin caipo neng sahabat atau telur dadar caipo lobokan lobokan caipo neng ya bahasa tayunya itu caipo neng kalau bahasa mandarinya itu lobokan yaitu pie lobok atau lobak putih yang udah diawetkan gitu ya yang udah di asin yang udah dibikin asinan kayak gitu jadi ini asin tadi lobak putihnya udah saya rendam ini ya caiponya udah saya rendam biar tidak terlalu asin karena diawetkan ya dan ini digoreng dulu ini enak banget sahabat jadi ini setengah direndam ya di apa namanya ditiriskan terus digoreng dulu biar dia itu matang dulu ya baru nanti kita campur dengan telurnya jadi orang sini itu ya lobak putih kayak gitu itu diawet dibikin asinan ini itu dibikin asinan ya di apa namanya di kasih garam gitu lobak putih itu ya terus dikeringkan di cemur kayak gitu ya ini ada 4 telur sama daun bawang dan dikasih penyedap sama dikasih kaldu jamur garam kalau ada yang suka bisa dikasih penyedap dan nanti caiponya atau lobak lobak putih keringnya itu tadi dimasukkan saiponya atau lobak keringnya itu udah saya angkat ya ini diamkan sebentar biar tidak terlalu panas baru nanti kita campurkan ke telur ini dan kita dadar nah ini tadi ya udah saya masukkan dan ini dikasih micin kalau suka ya kalau nggak suka bisa dikeskip atau bisa dikasih kaldu jamur dan dikasih garam sedikit nah ini kita dadar ya sahabat ini enak banget super duper enak super duper bukan enak banget aja super duper enak ini bener-bener super enak guys saya paling suka ini telur dadar jaipo telur dadar jaipo atau lobak kering lobak kering lobak putih kering telur jaipo ini enak banget ini telur dadar ini itu ya bisa buat makan bubur atau apa namanya buat dimakan kayak gini juga bisa nah ini udah mateng sahabat telur dadar jaiponya udah mateng ada ini ya ini itu tadi ya bagian sapi di oseng sama bawang bombay dan ini spesial ada apa namanya tumis buncis nah ini ya ini spesial ini telur dadar jaipo ini paling mantap dan ini ini itu Mimi Uji kalau disini rahasianya itu ada sambil tomat ini saya kasih berambang goreng dan kecap chef cuncun ini makan sayurnya dulu guys karena apa lupa gak masak nasi guys sayurnya udah mateng nasinya belum mateng halo sahabat ini nasinya belum mateng ini tapi udah lapar ini masya Allah katanya gak usah makan nasi guys ini masya Allah udah lapar ini lapar ceritanya sahabat nasinya belum mateng oke sahabat suapan pertama untuk sahabat ya ini jaiponeng atau telur dadar terenak ini di Taiwan bener telur dadar terenak menurut saya Bismillahirrahmanirrahim hmm enak saya sangat suka ini jadi lobak keringnya itu ya asin tapi gak begitu asin karena udah direndang terus dia udah digoreng mateng gitu ya kawup kereuk kereuk gitu loh guys wana wana hmm tapi ini enaknya pake nasi so lemah nggak kaya gak bisa ya kabu watal gak biakin saya kena kena ya kena bukai lho kena 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 nasinya mateng sahabat ini nasinya mateng hahaha sayurnya Masihnya udah habis separoh baru mateng Masihnya baru mateng Sayang si soh lemah Pan si soh lemah Oh siho Oh boleh nih Ula Kamu? Ula, gue kaya ula Ini? Oh siang Siapa ada yu? Siapa ada yu? Oh Ini gak ada cawan ya sih Masih, masih ini tadi yang masak masih sasuan misalnya enak banget? Ini sampai cawan siang kok Ini kalo dibuat nasi goreng tuh enak banget Wah ini enak sahabat Ayo makan sahabat, kita baki mas, selamat makan Enak banget Saya bikin sambal kecapnya itu gak Pakai sambal Pakai sambal tomat Dikasih berabang goreng Sama kecap dan itu aja enak banget Nasinya enak Pan Hojian Pan Hojian Masihnya sama yu ini gak sebuah kali Suami saya itu lebih suka sayuran yang berdaun Maksudnya berdaun itu yang daun-daunan kayak gitu sahabat Kalau yang kayak buncis kayak apa itu dia kurang begitu Ya masih tetep suka tapi tidak suka banget Hehehe Ini pita siwan Yecai deh deh Yecai deh deh Yecai deh 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 Yecai deh kayak Godong telo atau Sayur tangkuk Kayak gitu yang ada daunnya kayak gitu Jadi dia lebih suka Ya boleh nambah nasi lagi guys Katanya masyarakatnya masih banyak Tengtang Hehehe Bersih masih banyak Jangan lupa Jadi gimana gak cuman . Jangan lupa Jangan lupa mantul telur dadarnya mantul bener telur dadar terenak di taiwan nih atau telur dadar terenak di dunia ya cien taiwan最好吃的简单简单炒蛋炒蛋不是炒蛋炒蛋的话是炒一炒 这个好吃吧 我就好了 有空我们刚刚才碰那个 我们结果出牛肉 对啊 好 牛肉要好吃 真的好吃 温暖的 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 好的 好的 terima kasih untuk yang telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir untuk yang telah subscribe terima kasih ya semoga sukses selalu dan yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe klik like, komen, dan share dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tahu keseruan-keseruan video saya yang selanjutnya oke sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye 再见 yeay yeay Terima kasih telah menonton